Nama wali kota Surabaya Tri Risma hari ini masih menjadi perdebatan hangat. Akankah ia bersedia dicalonkan menjadi calon gubernur atau tidak? Polemik Risma menjadi calon gubernur juga menghangat di masa akar rumput. Pro dan kontra pun muncul seiring sangternya wacana mengusung nama Tri Risma hari. Di Jakarta sendiri, dukungan untuk Risma agar menjadi calon gubernur DKI Jakarta semakin muat. Salah satunya disuarakan oleh komunitas Jack Lafford. Suara hati Jack Lafford ini pun terdengar hingga Surabaya. Sehingga aliansi warga Surabaya datang ke Jakarta untuk menyerahkan Risma kepada warga ibu kota. Tradisi palang pintu khas Betawi ini menjadi kata sambutan bagi Jakarta Laff Risma atau Jack Lafford kepada warga aliansi Surabaya yang tiba di Jakarta untuk menyerahkan Risma. Meskipun Jack Lafford masih terbilang baru, namun pendukung untuk Risma agar duduk di kursi DKI 1 dipastikan akan terus mengalir. Risma merupakan penantang terkuat yang mampu mengalahkan Basuki Jaya Purnama atau AHOK pada Pilgub 2017 nanti. Kita tidak update ke Bu Risma secara langsung bagaimana reaksi Bu Risma karena itu domennya Bu Risma, domen kita mendukung, nanti domen party juga mengangkatkan gitu kan. Sehingga kita mempunyai tempat sendiri-sendiri gitu. Kalau reaksi dari Bu Risma semoga beliau kan dengar. Harapannya kegiatan ini kan supaya beliau terketuk mendengar kan, melihat, tahu persis bagaimana suara masyarakat itu terkumpul terus-menerus setiap hari dan gelombangnya kan semakin besar gitu. Terbukti hari ini dari Surabaya datang yang mematahkan persepsi bahwa Surabaya membloking semuanya Bu Risma gak boleh ke Jakarta. Ini buktinya dari seluruh elemen sekarang hadir di sini. Namun tidak semua warga Surabaya ikhlas menyerahkan Risma. Sebagian warga Surabaya lainnya menolak Tri Risma hari ini menjadi calon kudu di DKI Jakarta. Penolakan ini dibubuhkan dalam bentuk tanda tangan di atas petisi di sebuah kain putih sepanjang 50 meter. Ini aksi sebenarnya aksi seponanitas dari kami untuk menggalak dukungan kepada arah Risma Boyo dari warga Surabaya yang mana kami tetap nikah lelah jika ibu kami diambil ke Jakarta. Karena tugas di buka masih banyak, PR Bu Risma masih banyak. Dan juga Bu Risma masih menjabat sekitar 7 bulan baru kemarin dilantik masa awal ini ke Jakarta. Warga Surabaya menilai tidak ada penggantian sepadan dengan Risma jika nanti maju dalam Pilgub DKI. Di sini diserahkan langsung ke Wali Kota Surabaya. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Rencana pencalonan Risma ibarat pelepas dahaga bagi warga Jakarta yang mendambakan pemimpin yang amanah. Tak heran jika euforia pencalonan Risma juga melanda dunia maya. Siapakah Ahok yang melawan Risma? Sangat bagus untuk masyarakat DKI. Why not ya? Kalau orang yang sudah kelihatan hasilnya, ya kenapa tidak? Menurut saya cocok. Dia cocok banget sih, tegas buat, jadi apa namanya, Gubernur DKI. Itulah ungkapan antusias warga Jakarta menanggapi rencana Tri Risma hari ini atau Risma sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sosok Wali Kota Surabaya yang fenomenal itu tampaknya telah dinantikan oleh warga ibu kota. Tak heran jika euforia pencalonan Risma juga melanda dunia maya. Hashtag atau tanda pagan, Jakarta menyambut Risma langsung melesat menjadi topik utama yang ramai dibicarakan netizen. Hingga pukul 18 lebih 40 waktu Indonesia Barat, Kamis 4 Agustus 2016, tercatat 4.000 tweet membicarakan Risma. Fenomena ini seolah membuktikan eksistensi Risma cukup tinggi di mata publik. Sejauh ini nama-nama yang muncul, yang potensial, itu baru Wali Kota Surabaya dari Risma hari ini. Itu ya sudah, itu memang takdir Tuhan gitu. Gak ada yang bisa siapapun, gak ada yang bisa mengalah takdir Tuhan. Rencana pencalonan Risma ibarat pelepas dahaga bagi warga Jakarta yang menambahkan pemimpin yang amanah. Risma tentu diharapkan dapat membenahi Jakarta dengan tegas, beretika, dan taat hukum. Kalau memang Risma ditakdirkan untuk Jakarta, maka kami dari Surabaya, kami akan siap datang ke Jakarta. Siapkah Ahok melawan Risma? Ya, hormat saya sama Ahok turun lah. Ternyata dia gak bersih-bersih amat.